Assalamualaikum menurut Bapak kita menambah dulu untuk modal atau kita meminjam dana untuk berhubungan usaha silahkan direspon Pak Udud ya pakai modal yang seminim mungkin kalau minjam itu gimana ya berat urusannya kalau minjam kalau bisa minjam yang tanpa bunga ada kok pinjam tanpa bunga pinjam ke orang tua misalkan kan tanpa bunga kalau minjam ke bank kalau minjam ke bank gimana ya minjam ke bank itu usaha belum jalan tapi tagihan sudah jalan kita minjam sekarang nih kita pinjam untuk usaha misalkan 100 juta untuk ini itu ini itu sementara selama satu bulan ke depan karena kita baru mulai usaha ada kemungkinan kita belum laku atau ada kemungkinan kita laku tapi sedikit tapi tagihan bank bulan depan itu sudah ada dan harus dibayar nah karena biasanya karena pembayarannya oh ternyata lebih besar daripada profit yang saya dapat itu di bulan pertama sudah mulai bingung ini gimana bulan depannya gimana bulan depannya lagi kalau saran saya sih pakai modal yang ada aja secara organik contoh ayam kampung lah ayam kampung ditaruh di kampung dia makan seadanya ya akhirnya dia lebih sehat dia tumbuhnya lebih kuat daripada ayam yang sudah dicekokin dari awal organik aja organik aja properti saya tanpa bank ini saya jualan rumah tanpa pinjaman bank sama sekali dan konsumen yang beli juga tidak ada KPR ke bank itu nyicilnya langsung ke kita in house oke syariah ya pak enggak tahu syariah atau bukan saya bukan ahli agama yang pintar-pintar pokoknya saya tanpa bunga aja tanpa menggunakan tanpa melibatkan bank jadi intinya kita memaksimalkan modal yang kita punya ya pak ya jadi enggak jadi keluar dulu gitu ya pak handphone itu handphone saat ini sudah merupakan modal yang sangat luar biasa karena sudah smartphone ya kita sudah terhubung melalui internet itu sangat luar biasa daripada usaha yang dilakukan mungkin orang tua-orang tua kita yang zaman dulu yang tidak ada alat komunikasi yang seperti ini gitu jadi menurut saya handphone itu sudah merupakan modal yang sangat luar biasa tinggal bagaimana kita memanfaatkannya saja betul sekali itu jadi zaman sekarang yang orang gak punya handphone kayaknya udah jarang ya apalagi yang gak punya jadi tinggal kita aja apa ya memanfaatkan dengan maksudnya kita lanjut lagi pak semoga tadi mas ilham deka ya terjawab pertanyaannya dari kabaran dari pak buku selamat menikmati